Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rajapi yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara download dan install driver printer Epson L360 tanpa CD Drive Jadi caranya kita harus mendownload dulu drivernya Langkah pertama kita buka browser Nah disini saya menggunakan browser Chrome ya sahabat Om Dea Nah kemudian kita ketikan epson.co.id Nah disini sahabat Om Dea kita langsung dibawa ke website-nya epson resmi ya Nah disini ada banyak pilihan Ada for home, for work ya Nah disini kita pilih support ya Kemudian kita ketikan di pencarian ya Nah disini ada kolom pencarian Untuk mencari produk daripada printer Epson ya Ini kita ketikan Epson L360 ya sahabat Om Dea Nah disini sudah keluar pilihan-pilihan printer ya Nah kita pilih Epson L360 ya Nah kita pilih Epson L360 ya Untuk drivernya Ini sudah muncul pilihan sahabat Om Dea Nah ini produk dari Epson L360 Kemudian kita scroll ke bawah Nah disini ada driver aja Nah sistem dari Epson sudah bisa membaca bahwa laptop yang saya gunakan Adalah Windows 10 64 byte ya Nah kemudian kita klik drivers ya Nah disini ada tiga pilihan sahabat Om Dea Ada Epson Web Installer Printer driver for Windows 64 byte Ada scanner driver for Windows ya Nah disini saya pilih printer driver for Windows 64 byte ya Kita download Disini sudah muncul kotak dialog ya Nah disini ada pilihan accept dan decline ya Kita pilih accept ya Kita minimize sahabat Om Dea Saya masuk ke download ya Nah disini sudah tersedia hasil download driver L360 ya Kita buka klik dua kali sahabat Om Dea Epson L360 series Kemudian kita centang atur sebagai printer default Boleh dicentang boleh enggak ini ya Kemudian kita klik OK Ini kita minimize dulu Nah untuk bahasa ada tersedia bahasa Indonesia ya Sahabat Om Dea Kita klik OK Nah kemudian kita dibawa ke perjanjian Lisensi perangkat lunak pengguna akhir Epson ya Nah disini kita centang setuju Kemudian klik OK Nah tinggal kita tunggu untuk konfigurasi utilitas printer Epson ya Atau penginstalan ya sahabat Om Dea Nah untuk penginstalan driver printer dan konfigurasi default berhasil diselesaikan ya Kita klik OK Nah kemudian kita masuk di control panel ya sahabat Om Dea Kita cek untuk ketersediaan Epson L360 Kita pilih hardware and sound Kemudian kita pilih device and printer Nah disini sudah ready Epson L360 series ya sahabat Om Dea Saya coba untuk membuka printing preference ya Nah untuk tampilan printing preference nya seperti ini sahabat Om Dea Ukurannya tersedia sampai ukuran legal ya Nah ini untuk ukuran dokumen kemudian orientasi jenis kertas Nah kemudian saya coba klik pemeliharaan ya Nah saya coba untuk pembersihan head ya atau head cleaning ya sahabat Om Dea Nah ini sudah connect ya Nah ini masih proses head cleaning ya sahabat Om Dea Sekalian kita akan tes ya untuk print nya Jadi ini mungkin ada yang bisa menemukan Ya Yang Perfect Aaron Hai Si nah ini sudah selesai kita cetak kepala pemeriksaan nozzle kemudian cetak nah ini hasilnya untuk warna sudah keluar semua sudah normal dari mulai black yellow, magenta, dan giant nah jadi itu untuk cara mendownload kemudian menginstall driver printer epson l360 semoga videonya bermanfaat terima kasih bagi yang sudah menonton bagi yang belum silahkan ditonton silahkan disimak jangan lupa like, komen, dan subscribe juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati